Intro Tiga desa di Kecamatan Lemah Sugi Kabupaten Majalengka rawan pergerakan tanah, diantaranya Desa Cisalak, Mekar Mulya, dan Desa Sinar Galih. Dari ketiga desa terparah yang mengalami pergerakan tanah di Kecamatan Lemah Sugi yaitu Sinar Gali. Hingga kini, sebanyak 155 rumah warga retak-retak dan tiga ambruk. Warga setempat merasa cemas, pasalnya di Blok Panyalangan salah satu rumah warga atas nama Emput bergeser akibat pergerakan tanah dengan kedalaman 1,5 hingga 2 meter. Warga yang berdiam di Blok Panyalangan berharap ada relokasi dari pemerintah. Meski warga sebagian sudah merenovasi rumahnya, tapi kecemasan masih dirasakan mereka jika tiba-tiba kejadian tersebut terulang kembali. Di kolong itu paling sekitar 2 meter. Artinya masih ada pergerakan tanah? Masih. Pada saat sekarang ini? Iya. Itu gimana reaksi warga sekitar Pak Kadis? Ya mungkin untuk sementara mah, pada bertahan dulu, walaupun saya udah nyuruh pindah dulu ke tempat yang aman. Untuk antisipasi kita secara laporan berjenjang, baik di beberapa di Koramil, kami di Remkab, kemudian Pak Kapolsek sendiri, kita berjenjang sudah melaporkan ini dan kita pun antisipasi dengan mencoba koordinasi dengan pihak desa juga barangkali ada program dari dana desa yang bisa dikucurkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.